Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda siapkan saja alat tulisnya Anda bisa dengarkan ini Dan berulang kali Anda bisa mendengarkan Saya sudah meningkatkan empat pelajaran Yang bagus untuk Anda Mengerti terkait dengan perintah Tuhan Bagi kita. Suruh saya Tuhan Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda dan saya Biarlah Tuhan yang Berkuasa memberikan pada Anda Anugerah kelimpahan Sehingga Engkau bisa berhasil dalam perbuatanmu Karena Tuhan menyertai Engkau Anugerah yang besar kita akan terima Bapak Ibu suruh sekalian terima kasih Buat Anda yang sudah memberikan daya dana Doa bagi kami Kami akan terus melakukan ini Untuk kepentingan kerajaan sorga Dan biarlah tangan Tuhan yang berkasa Membuat Anda diberkati Membuat Engkau akan mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Dan satu hal Biarlah Tuhan akan melakukannya Bagi Anda dan saya Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Anda boleh mendengarkan ini Dan biarlah tangan Tuhan Mengenjertai kita semua Amin Shalom suruh sekalian Yang kita bisa melihat dalam Alkitab Anda dan saya Kalau Anda melihat ini Apa yang terjadi dalam masing-masing Arti dari unsur-unsur persamaan ini No Apa yang Anda bisa katakan dengan No No adalah kondisi Di mana hidup menjadi hancur Hidup menjadi tidak terarah Dan menjadi sebuah kutub Dan menjadi itu Menjadi hidup yang tidak pernah menjadi berkat Suruh saya Tuhan Betapa hidup Anda dan saya Pernah mengalami ini Engkau dan saya dilahirkan Engkau dan saya bertobat Tapi Engkau dan saya Hari itu Kita mengenal Bahwa Tuhan Bukan menjadi Tuhan kita Kita mengalami Masa-masa Di mana hidup ini hancur Kita memang tidak berasa Bahwa itu hancur Tapi sebetulnya Hidup itu sudah hancur Itu menjadi hidup yang Sangat parah sekali Kita Sangat kan Kita waktu itu Masa belum Mengalami apa-apa Kita berpikir Saya tidak parah Saya dilokusi baik-baik saja Tetapi Firman mengatakan Tanpa Tuhan Yesus Semua orang Akan mati Semua orang Akan hancur Semua orang Tidak dapat bertahan Di tengah gempuran dunia Yang begitu dasyat Jangan tunda Menerima Yesus Hanya Yesus yang sanggup Melepaskan Anda Dari kesalahan Dan dosa Selalu ada waktu Bagi Dia Tetapi tidak selalu Ada waktu Bagi Anda Mari Ikuti saya Mengucapkan doa berikut Dengan yakin Tuhan Yesus Ampuni semua Kesalahan dan dosaku Saat ini Dengan sadar Dan rela Aku mengundang Engkau Sebagai Tuhan Raja Dan Juru Selamat Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk nama ku telah dicatat Dalam kitab kehidupan Amin Nah Selalu saya Tuhan Nol adalah bicara Kehidupan yang berantakan Kehidupan yang parah Satu masa Dimana kau mengalami Satu masa yang buruk Dan itu Bicara mengenai Kehancuran yang diterita Oleh Tuhan Yesus Oleh Karena dosa Oleh karena Kutuk Oleh karena Maut Tuhan Hari itu Mengalami itu semua Karena Anda dan saya Selalu saya Tuhan Anda dan saya Dalam kondisi yang baik Merasa tidak kurang apapun Tapi hari itu Tuhan sudah mati Ganti kita Dan kematian itu Adalah nol Itu adalah kematian Yang dikatakan Membawa kepada Kutuk bagi kita Dan membuat hidup kita Tidak pernah bisa selamatkan Selalu saya Tuhan Nol Ditambah X Sama dengan A Nah Bapak Ibu Anda sudah mengerti Nol itu adalah kehidupan Yang percuma Yang sia-sia Lalu apa itu X X adalah Merupakan kehidupan Kebangkitan Tuhan Yesus X adalah Merupakan kebangkitan Yang membuat Engkau hidup Dan menjadi hidup Yang baru Dan tidak pernah Sama lagi Dalam resurrection Kebangkitan Tuhan Yesus Kau mengalami Satu perjumpaan Dengan Sisi ilahi Perjumpaan Dengan Tuhan Perjumpaan Dengan koneksi Dengan Tuhan Yang membuat Engkau hidup berbeda Tidak pernah sama lagi Dan hari itu Kita mengalami X Dan X ini Akan membawa Anda Kepada A A Alpha Adalah kehidupan Yang baru Yang engkau Akan dalami Bersama dengan Tuhan Kehidupan yang Tidak akan pernah sama lagi Anda mungkin berpikir Pak Sebelum bertobat Kan saya juga dokter Sekarang saya masih Di dokter Sama Saya dulunya adalah Seorang insinyur Sekarang masih insinyur Tadinya saya buka toko Sekarang tetap buka toko Kok sama Anda teringat Dengan apa yang Saya pernah bahas Kira-kira mungkin Sekitar 3-4 minggu yang lalu Judulnya Suasana Tanah Perjanjian Anda kalau belum Melihat Anda boleh Mendengarkan Ini kembali di Youtube Suasana Tanah Perjanjian Bapak Ibu Ini menarik sekali Tuhan di sebuah tempat Di Padanggurun Berjanji kepada orang Israel Supaya mereka Mengikuti Tuhan Dan mendapatkan tanah Tanah yang gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentram Kertoraharjo Bapak Ibu Itu tanah yang penuh Susu Madu Lemak Dan begitu baik Kondisinya Dan penuh dengan air Dan tidak seperti Padanggurun Bapak Ibu Itulah sebuah Maksud Tuhan Tetapi Waktu kita pergi Kesana Kita kaget Ternyata Suasanya sama Cuacanya sama Dan Padanggurun juga Padanggurun Negev Padanggurun Arabia Padanggurun Yehuda Sama-sama Padanggurun Bagaimana Tuhan bisa berjanji Bahwa inilah Susu Madu Lemaknya banyak Dan airnya banyak Gimana bisa berjanji Tetapi Tuhan berkata Ex Resurrection Kebangkitan Waktu kita bersama Dengan Tuhan Kita menapak Hal yang baru Tanah yang sama Gurun yang sama Cuaca yang sama Situasi yang sama Tetapi kalau kita Menapak bersama dengan Tuhan Tempat itu Akan dibuat Penuh Susu Madu Lemak Anggur Dan airnya Akan mengubah Morning Anda Tangisan Anda Menjadi sukacita Akan mengubah Kematian Jadi kehidupan Akan mengubah Kutuk yang Diterima Sarama ini Menjadi berkat Nah selesai Tuhan Itulah adalah Situasi yang Tuhan janjikan Dalam hidup Anda Waktu Anda Hidup O Nol Ditambah dengan Kebangkitan Engkau akan mengalami Hidup Alpha Hidup yang baru Akan melihat Hal-hal yang Tuhan janjikan Hal-hal yang baik Di depanmu Satu hal Adalah Ex Ex itu penting Yang hanya bisa dibuat Oleh satu orang Bisa dibuat Oleh Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus Nah selesai Tuhan Kalau saya bertanya hari ini Sudahkah Anda menerima Tuhan dan Juru Selamat Sebagian Anda akan berkata Sebagian besar ya Sudah Pak Sudah Nah Bapak Ibu Apabila sudah Mari kita bersama Berjalan bersama dengan Tuhan Banyak orang sudah bertobat Banyak orang sudah lahir baru Tetapi dia berpikir Waktu dia sudah lahir baru Dia akan Menerima hal yang baik Dia cuma menunggu Dia menunggu Menunggu dan tidak terjadi Apapun yang diharapkan Tidak jadi apapun yang janjikan Dan dia mulai bertanya-tanya Kenapa seperti ini Kenapa saya bertobat Tidak jadi lebih baik Soalnya saya Tuhan Adalah hal yang berbeda O ditambah X Sambah dengan A Waktu engkau sudah menerima X Engkau akan mengalami A Waktu engkau Berjalan bersama dengan Tuhan Waktu engkau Berjalan mengikuti Tuhan Waktu engkau berjalan Mengikuti arahan Tuhan Di tempat itu Engkau akan melakukan Hal-hal yang sama sekali baru Dan hasilnya Akan berbeda dalam hidup Anda Bapak Ibu Anda dan saya Sudah ada di A Mari Kita terus mengerjakan A Supaya A itu berbeda Dengan 0 tadi Kita mengalami hidup yang baru Bukan cuma hidup yang baru Kita mengalami sukacita yang baru Damai sejahtera yang baru Hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita Terjadi Untuk satu maksud Rencana Tuhan digenapi di atas muka bumi ini Bapak Ibu sudah sekalian 0 ditambah dengan X Sama dengan A Itu adalah persamaan kekristenan Hidup orang Kristen Ada di situ Setelah Anda bertobat Dan mengaku Tuhan sebagai juruselamat Dan Dia menjadi Tuhan dan Raja Anda Ketahuilah Dalam setiap langkah Anda harus mengakui Tuhan Dalam setiap perkara Anda harus menerima Tuhan Dalam setiap situasi Tanggung jawab yang kau adapi Jangan lupa Tuhan harus jadi yang utama Tuhan yang pertama Tuhan yang menentukan arah Kita hanya mengikut saja Ketahuilah Hari itu Apa yang engkau kerjakan Akan berhasil Tuhan mengatakan ini sebagai Waktu Tuhan berjalan bersama dengan engkau Apapun yang kau alami Akan berhasil Kita membaca firman Tuhan Sebentar Bapak Ibu Dalam Roma 8 Ayat 10 Tetapi jika Kristus ada dalam kamu Di dalam ya Bapak Ibu ya Maka Tubuh memang mati Karena dosa Tetapi roh adalah kehidupan Oleh karena kebenaran Dan jika roh Yang telah membahankan Yesus dari antara orang mati Diam dalam kamu Maka Yang telah membahankan Yesus dari antara orang mati Akan menghidupkan juga Tubuhmu yang fana itu Oleh rohnya Yang diam Dalam Kamu Satu ayat lagi Bapak Ibu Satu Yonah 1 Ayat 4 Dikatakan Dan semuanya ini Kami tuliskan kepada kamu Supaya sukacita kami Menjadi sempurna Nah Bapak Ibu Inilah hal yang indah sekali Menjadi sempurna Berarti ada pergerakan Terus-menerus Dan itu menjadi besar Dan menjadi sempurna Kita sedang berjalan bersama Saya berharap Saya berdoa Bapak Ibu Dan saya Mengerti ini Supaya kita terus Diubahkan Semakin cepat Karena waktunya Sudah Semikian singkat Bapak Ibu Terpujilah orang Yang hidup Dalam Tuhan Yesus Karena dia akan Mengalami Alpha Nilai yang baru Yang Tuhan janjikan Kepada hidup Anda dan saya Selama-lamanya Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya